Pertama kali saya ikut TRE, itu kaki saya yang di sebelah kanan lutut saya itu sakit. Sakit sehingga saya berjalan agak terpincang-pincang. Setelah saya ikut TRE, kaki mulai meredah. Sekarang puji Tuhan kaki saya berjalan normal. Dan yang paling-paling saya rasakan itu adalah kencing batu di tanggal 20 bulan 2 tahun 2020. Saya kena sakit perut yang tidak terhingga sehingga saya diharuskan masuk rumah sakit. Berhubungan dengan keadaan dan satu dan lain hal saya tidak masuk rumah sakit. Saya hanya berdoa dan saya jalani TRE sebisa saya. Tiga hari setelah saya sakit perut yang keluar ternyata kantong kemi saya ada batu. Saya juga sudah lupa dengan hal itu. Jadi memang setelah itu saya mengalami vertigo yang gimana ya. Saya duduk begini aja itu vertigo dia bisa goyang sampai enggak ketolongan. Tapi dengan saya shaking, tambat laun, sekarang ini saya boleh rasakan vertigo saya 99% sembuh. Baru hari ini saya bisa datang ke sini mengikuti gathering. Kalau enggak saya juga, saya sudah putus asa juga. Kenapa bisa seperti ini gitu loh. Yang satu timbul, yang satu datang lagi. Ternyata memang masalah kita banyak. Pada saat kita mengikuti pertama mungkin kita di level 10, setelah itu yang level 9 dia kambu, setelah itu seterusnya. Bapak Ibu yang mengikuti TRE, jangan bosan-bosan, shaking. TRE sangat bermanfaat sekali. Mungkin ini saja testimoni dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.